Kita kembali ke kasus perkembangan, kasus penemuan korban pembunuhan di EPI Jalan di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah bersama kami Kapol Stabes, Palembang, Pemespol, Mohamad Ngajib. Selamat sore, Pak Ngajib. Selamat sore. Ya, Pak Ngajib, hingga saat ini apakah sudah diketahui detail kronologis kejadian ini, Pak? Kalau untuk kronologis kejadian sudah kita capatkan, karena kita berdasarkan daripada kejadian, kita sudah pola TKP secara maksimal dan kita sudah mendapatkan beberapa barang bukti dan juga arah daripada petunjuk kepada pelakunya. Sehingga kita sudah bisa mengidentifikasi pelaku tersebut dan saat ini kita sedang melaksanakan pengejaran terhadap pelak. Barang bukti apa saja, Pak, yang ditemukan, Pak? Dari barang bukti yang ada di situ ada sepeda motor, kemudian senjata tajam, dan juga barang bukti yang lain terkait dengan pindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Ya, menurut kesaksian warga yang saat itu melihat kejadian, seperti apa, Pak? Ya, memang awalnya terjadi seksok antara dua sepeda motor yang masing-masing digitarai oleh korban dan pelaku, kemudian setelah seksok langsung pelaku melakukan tindakan kekerasan, sehingga mengakibatkan luka pada korban dan korban akhirnya meninggal di tempat. Dan ini memang menjadikan suatu budaya di Palembang ini adalah budaya tujah. Inilah yang sedang menjadikan target kami untuk menghilangkan budaya tersebut. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini saya mengharapkan ke depan tidak ada lagi. Ya, Pak Kapolos bisa dijelaskan budaya tujah itu apa itu, Pak? Ya, budaya tujah itu ada budaya di masyarakat Palembang itu membawa senjata tajam. Nah, padahal kita sudah lakukan juga operasi terhadap senjata tajam. Sudah banyak sekali yang kita proses dan karena ini menjadi budaya, sehingga menjadikan suatu kebiasaan mereka membawa senjata tajam. Sehingga pada saat di manapun tempat, pada saat terjadi emosi dari orang, emosi itu akhirnya dituangkan atau dengan tindakan terakhir melakukan perbuatan dengan menggunakan senjata tajam tersebut. Inilah yang kita upayakan dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat di Palembang ini untuk supaya tentunya kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengakibatkan orang lain, merasa resah orang lain menjadi korban daripada kebiasaan tersebut. Ya, artinya ini kasus ini bukan yang pertama kali terjadi ya, Pak? Ya, ini selama saya dinas di Palembang, sudah beberapa kali kejadian seperti ini. Jadi orang tanpa sebab, tanpa musabab, nah disitu terjadi ada emosi yang naik, emosi tinggi, menggunakan senjata tajamnya langsung ditusukkan ke korban, sehingga mengakibatkan luka, sehingga mengakibatkan meninggal. Ini beberapa kali kejadian seperti itu. Yang rata-rata itu hanya kasus sepele, cekcok di jalan atau... Ya, betul. Lalu, sudahkah ada keluarga yang mendatangi korban, Pak? Kalau dari korban sendiri sudah, sudah kita hubungi keluarga korban dan sudah ditemui. Sekarang ini tentunya sudah dalam pengurusan daripada pihak keluarga. Baik, Pak Mahalud Ngajib, Kapolistabes, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih, waktunya, selamat sore, assalamualaikum. Salam.